Intro Sebelum menonton, jangan lupa like, subscribe, dan tekan tombol lonceng. Selamat menyaksikan. Pelantikan pengurus periode ke-6 perkumpulan persatuan Guangdong Indonesia sukses diselenggarkan di Sun City International Restaurant, gedung LTC Gelodok, Jakarta Barat. Dalam kepengurusan ini terdapat 4 nama putri binan Yayasan Eljoon Indonesia. Mereka adalah Kimmerlin Sugianto, Miss Janis Indonesia 2022, Johan Angelina, Miss Janis Indonesia Kulineri 2022, Josie Lim, Miss Janis Indonesia Kulture 2022, Yung Wai Wai, Miss Janis Indonesia Entrepreneur 2022. Keempat perempuan cantik dan bertalenta ini dilantik bersama pengurus lainnya dengan menerima piagam penghargaan dari Ketua Pemperkumpulan Persatuan Guangdong Indonesia Haris Chandra. Dalam kepengurusan ini, mereka berempat akan membantu bidang pariwisata dan ekonomi kreatif. Bidang tersebut merupakan bidang yang tak asing lagi bagi keempat putri ini karena sesuai dengan gelar yang diraihnya saat pemilihan Miss Janis Indonesia 2022 pada 1 Desember 2022 lalu. Mereka mengungkapkan rasa senang dan bangga dapat bergabung dalam kepengurusan Perkumpulan Persatuan Guangdong Indonesia. Bagi mereka, Perkumpulan Persatuan Guangdong Indonesia merupakan salah satu organisasi Tionghoa terbesar di Indonesia. Karena itu, mereka akan semaksimal mungkin memberikan kontribusinya untuk organisasi ini. Tak lupa, Kim, Josie, Johan, dan Wai Wai mengucapkan terima kasih kepada Ketua Umum Yayasan Erljohn Indonesia yang memberikan kepercayaan untuk bergabung bersama jajaran pengurus Persatuan Perkumpulan Guangdong Indonesia. Mereka berjanji akan memegang kepercayaan yang diberikan dengan sebaik-baiknya dan juga akan membuktikan dengan sebuah prestasi kerja yang positif. Baik perasaan Kimberlin dalam diangkat menjadi pengurus dari periode ke-6 Perkumpulan Persatuan Guangdong Indonesia adalah sangat-sangat bahagia dan sangat-sangat bersyukur. Terima kasih atas kesempatan yang diberikan kepada Kimberlin. Kimberlin berharap dan berdoa agar mudah-mudahan Kimberlin dapat memberikan yang terbaik dan berkontribusi dengan maksimal dalam perkumpulan, persatuan, kontong Indonesia. Dalam berkontribusi, Kimberlin akan siap dan aktif dalam segala acara yang diselenggarakan dan Kimberlin juga akan siap apabila diajak untuk berkolaborasi bersama-sama dan akan berkontribusi dalam ide-ide kreatif yang baru dan inovatif. Harapan yang Kimberlin ingin berikan bagi perkumpulan, persatuan, kontong Indonesia adalah terus maju, terus jaya, terus berkembang dan memberikan yang terbaik bagi negeri kita, Indonesia Raya. Dan Kimberlin berharap juga agar dapat memberikan kontribusi yang terbaik bagi negeri Indonesia dan bagi persatuan, perkumpulan, kontong Indonesia. Perasaan Kimberlin di tengah-tengah dari orang-orang penting yang ada di sini adalah sangat-sangat bahagia, sangat-sangat bersyukur juga dan berterima kasih kepada Yayasan Eljon Indonesia, Bapak Martinus Johnny Sugiarto selalu memberikan kesempatan ini bagi Kimberlin dan teman-teman Miss Chinese juga untuk dapat datang ke sini dan berkontribusi dalam menjadi pendamping BVIP di perkumpulan, persatuan, kontong Indonesia. Nah, jadi perasaan saya tentunya saya senang banget dan merasa bangga diberi kesempatan bisa berada dan hadir di acara ini. Dan saya sangat berterima kasih sekali kepada Deddy Johnny Sugiarto atas kesempatan yang diberikan. Terima kasih banyak Deddy. Jadi saat ini saya diberi di devisi atau tim kreatif dan pariwisata. Dan tentunya saya berharap ke depannya saya bisa memperkenalkan pariwisata yang ada, tempat-tempat wisata dan berbagai budaya yang ada di Indonesia, lebih banyak lagi kepada orang-orang. Dan mereka bisa tahu dan bahkan bisa mengajak mereka untuk berkontribusi juga sebagai salah satu bagian dari event ini. Jadi saya akan sharing ke social media beberapa aktivitas yang kami lakukan. Misalnya saat ini kami sedang mengadakan event pelantikan pengurus periode ke-6 perpumpulan Persatuan Kantong Indonesia. Jadi di sini kami ngapain-ngapain aja gitu. Seperti tadi kami juga diberikan kesempatan untuk berkenalan dengan tamu-tamu VVIP. Jadi dari sini saya akan sharing ke social media supaya orang lain bisa tahu nih apa saja aktivitas yang kami lakukan. Dan yang tertarik tentunya kami akan membuka kesempatan untuk kalian join juga. Jadi nanti di event ini, di acara ini, saya akan tentunya melakukan visi-misi yang ada di acara ini. Misalnya mengadai kegiatan yang sebelumnya ada dan tentunya tidak kalah menarik dengan event-event sebelumnya. Tentu saya juga karena di bergelar culture, saya akan memperkenalkan budaya-budaya Indonesia, budaya-budaya Tionghoa di event ini, sekaligus acara-acara di Yayasan Eljon Indonesia supaya orang lain juga bisa ikut ke ajang-ajang atau kompetensi-kompetensi menarik lainnya. Saya berharap untuk perkumpulan Persatuan Kuangtong Indonesia sukses selalu, visi-misinya bisa tercapai dan saya harap pengurus-pengurus yang ada juga bisa saling berkomitmen, saling bekerjasama dengan baik untuk mengharungkan nama Indonesia. Saya senang sekali bisa terpilih menjadi pengurus di Persatuan Kuangtong Indonesia. Dan saya ingin mengucapkan terima kasih kepada Deddy Martinus Jody Sugiyarto yang telah memberikan saya kesempatan ini. Di dalam kepengurusan ini, saya berkesempatan untuk berbagian dalam Divisi Ekonomi Kreatif dan Pariwisata. Bagai bagian dari Divisi Ekonomi Kreatif dan Pariwisata, saya bersedia untuk memberikan kontribusi saya dalam mempromosikan pariwisata-pariwisata di Indonesia. Dan saya akan siap apabila diminta untuk melakukan kolaborasi. Saya akan melakukan promosi melalui social media saya karena saya percaya bahwa di generasi ini, social media merupakan tools yang sangat penting dan sangat powerful. Sehingga kita bisa lebih didengar oleh generasi muda. Saya siap untuk berkolaborasi dengan generasi muda untuk terus mempromosikan pariwisata di Indonesia dan terus membawa budaya ini supaya lebih lagi dikenal oleh masyarakat luas dan terlebih lagi masyarakat-masyarakat yang ada di mancanegara. Saya akan melakukan kolaborasi dengan generasi muda dengan mengadakan event-event yang berhubungan dengan promosi pariwisata dan budaya. Budaya yang ingin saya perkenalkan adalah budaya yang berkaitan dengan kuliner karena saya kebetulan mendapatkan gelar Miss Chinese Indonesia Culinary. Saya siap untuk memberikan kontribusi saya yang terbaik untuk Persatuan Kuangtong Indonesia. Harapan saya untuk perkumpulan Persatuan Kuangtong Indonesia semoga bisa semakin berjaya dan memberikan kontribusi yang semakin besar untuk bangsa kita, bangsa Indonesia. Perasaan saya menjadi pengurus dalam pelantikan Ketua Perhimpunan Persatuan Kuangtong Indonesia sangatlah luar biasa bangga untuk mengikuti acara yang sangat megah ini. Saya sangat antusias untuk mengikuti dan berkontribusi dalam Perhimpunan Kuangtong Indonesia ini karena saya sendiri juga sebagai generasi muda Kuangtong Indonesia jadi saya sangat ingin sekali mengikuti Perhimpunan Kuangtong Indonesia ini. Bentuk kontribusi yang akan saya lakukan dalam Perhimpunan ini adalah dengan mengikuti event-event atau kegiatan yang diadakan oleh Perhimpunan Kuangtong Indonesia ini dan juga menyebarluaskan tentang kekeluargaan dan kebersamaan Kuangtong Indonesia ini di sosial media saya. Sosial media adalah sebuah platform yang banyak digunakan terutama oleh generasi muda yang mampu untuk memperluas dan meng-share tentang hal-hal yang baru dan bisa untuk belajar lebih banyak lagi. Harapan saya untuk Kuangtong Indonesia pastinya lebih sukses, lebih mengedukasi, lebih menginspirasi dan lebih merupunkan Kuangtong Indonesia di Indonesia. Perhimpunan Kuangtong Indonesia yang diberikan pun bermacam-macam ada yang ingin genjar memperkenalkan budaya Tionghoa Indonesia dan pariwisata Indonesia kepada masyarakat Indonesia sendiri maupun kepada masyarakat internasional melalui media sosial. Selain itu, ada juga yang ingin berkontribusi melalui event-event positif yang dibuatnya. Bagi mereka, event menjadi solusi yang tepat untuk membesarkan nama sebuah organisasi. Yang terpenting event yang dibuat merupakan event yang mendapat menjadi daya tarik untuk orang menikmatinya. Oleh karena itu, mereka siap bekerjasama dengan generasi muda yang ada di Perkumpulan Persatuan Kuangtong Indonesia untuk membuat event yang berkelas. Sampai ke pendatang baru, mereka juga siap menerima masukan dan kritik yang membangun dari para orang tua agar tidak salah langkah saat menjalani kepengurusan. Tim Ellinger Media melaporkan. Terima kasih telah menonton!